musik 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 ini cosplay kostum robot kostum robot superhero ide ceritanya gimana mas sampai bisa membuat kostum robot seperti ini jadi awalnya suka ngeliat nonton filmnya ya nonton filmnya terus tadinya awalnya mau buat usaha pengen bikin kostum buat disewa-sewain jadi pertama bikin tuh gak bisa gagal jadi saya awalnya beli dulu beli saya pelajarin cara bikinnya kebetulan yang jual itu orangnya baik juga ngajarin juga ngasih tau bahannya cara-caranya dari situ saya awal belajar tahun 2017 lah pokoknya saya belajar bikin satu bisa itu saya bikin lagi cuma keseringan saya biar lebih cepat saya beli yang bekas-bekas kadang dari kenalan-kenalan gitu yang kostum yang udah rusak saya benerin lagi jadi baru saya jual lagi kadang ada yang dipake dulu nanti ada yang naksir nih ada yang minat dibayarin yaudah dijual gitu seringan gitu sih untuk harganya berapa mas? kalau harga tergantung dari besar kecilnya kostum sama tingkat kesulitannya sama bahannya juga pengaruh sih tebal tebal apa tipisnya kostum mulai dari sejuta sampai kalau yang saya jual sampai enam sampai tujuh juta itu yang ukuran besar ya? iya yang besar yang membuat mahal itu apanya mas? waktu pengerjaannya itu bisa sampai dua sampai tiga tiga bulan lah tergantung tingkat kesulitannya juga jadi customer atau pelanggan itu mereka pesan mendasarkan toko idola mereka gitu? iya betul kalau dari mas sendiri melayani superhero apapun dibuat disini sementara yang masih yang ini aja sih yang terkenal kayak Iron Man Batman terus yang dari Star Wars Trum Tupor yang putih tuh terus ini Bumblebee Optimus Prime yang dari Transformer itu aja sih sementara yang paling sering orang pesen gitu kalau yang atas itu ini Iron Man tokohnya namanya Iron Man Iron Man itu tingginya berapa meter ya? iya ini seukuran kita bisa 170 cm ya standar kita nah bahan untuk apa untuk pembuatannya dari apaan aja mas? nah kalau bahan dari busa ati ini kayak bahan ini nih bisa nih bisa buat bahan apa kostum cuma ada ada lagi bahannya yang khusus di dalam susah susah tidak mas? kalau untuk bahan baku banyak saya biasa beli ke daerah Bogor disitu lengkap bahan kalau untuk membuat tokoh idola seperti ini pengerjaannya sulit tidak? kalau Iron Man biasanya yang lebih agak detail karena dia kan potongannya kecil-kecil nah dia bisa lama juga bisa sebulan dua bulan lah sudah berapa lama mas? menekuni bidang ini? dari tahun 2017 sekitar 4 tahunan sebelumnya memang 0 ya? sebelumnya saya itu supplier online online tadinya sebelumnya lagi rental ya pokoknya biasanya supir tadinya seles seles pernah supir pernah terus semua ditinggalin ya? ditinggalin saya fokus disini pelanggannya sudah kemana aja mas? kalau pelanggan lebih sering ke teman-teman cuma ada juga sampai ke Malaysia ada itu itu ya perantaranya dari teman yang cosplay juga ada teman cosplay sebenarnya yang lebih terkenal nah dia sering bantu masarin kostum saya karena kalau dia lagi gak ada kostum ngambilnya ke saya juga gitu ini disewakan juga ya? ya disewain untuk ulang tahun apa acara-acara grand opening gitu pokoknya berbagai macam acara sampai bakti sosial nih kayak apa cariti amal gitu itu juga bisa berapa rupiah mas? untuk sewanya? ya contohnya kalau kayak untuk ulang tahun itu biasanya per karakter minimal tiga ratusan satu hari ya? per acaranya pelacara ulang tahun paling dua jam itu mereka datang lemari ya? biasanya WA aja dia lihat dari IG atau Facebook biasanya terus diantar ya sama masnya? iya nanti kita datangin itu paling paling lama sejam dua jam lah kalau ulang tahun oh berarti ditungguin ya? iya kecuali kalau kayak sunatan kadang bisa dari pagi sampai sore itu itu nanti nego lagi harganya jadi tergantung daerahnya juga jaraknya jauh apa enggak terus berapa lama tampilnya jadi fleksibel juga sih harganya ini kekuatan barangnya cukup bagus ya? bisa dibilang sih bukan barang yang awet ya cuma emang harus kita harus pintar-pintar ngerawatnya gitu kalau enggak dia cepat rusak karena awalnya kan dulu postum-postum gini hanya untuk lomba dan untuk hobi gitu pajangan aja gitu perawatannya seperti apa ya mas? ya kalau kayak dicat nih kalau kita semakin sering dipakai misalnya sering disewa ya otomatis kan catnya lama-lama rusak ya bang apalagi ada yang robek-robek nih kalau kita lagi bawa-bawa nih dibawa-bawa kemana-mana pakai motor misalnya pakai mobil kan asal naruh kadang tuh ya suka ada yang robek lah ada yang copot apanya nih kaitannya gitu kan segitu ide awalnya memang selesai meninggalkan profesi sofir sehingga muncul pembuatan ide pengen bikin kostum sama pengen nyewain gitu bagaimana cara mewujudkannya pada saat terpikir ide itu yang pertama berat itu dulu saya harus jual motor buat beli kostum karena kan kostumnya juga harganya 3 juta saya nggak punya duit waktu itu saya jual motor aja dulu buat modal awal gitu kan terus ya Alhamdulillah dari situ berkembang yang jual kostum juga sampai sekarang saya hubungan gitu dia suka ngasih job jadi setelah kostum dia saya beli dia juga suka nyewa saya misalnya kan karena kostumnya udah dibeli sama saya dia langsung hubungi ini ada sewaan disini mau nggak oh iya bisa bisa gitu ya udah saya langsung meluncur jadi nggak lepas gitu aja saling berhubungan terus kita disini dari sekarang berarti total totalitas ya di usaha ini ya iya total tidak ada kerja-kerja lain walaupun ada kendala Corona ini tadinya banyak sih memang temen saya cuma ada kepecah juga sedikit karena karena Corona ini kita harus terjun ke jalan jadi sebagian temen ada yang jadi pengamen keliling kampung maki kostum yang kecil-kecil kayak gini kalau yang gede nih susah kostumnya kayak gini nih buat keliling kampung ya demi keluarga lah gitu kan tapi mereka jatuhnya sewa tetap awalnya sewa cuma sekarang ada sebagian yang udah dibeli sama mereka karena daripada mereka harus sewa setiap hari gitu akhirnya mereka ngumpulin beli kostum saya gitu jadi bisa mandiri ya mas ya bisa mandiri mereka punya kostum sendiri tapi tetap masih berhubungan kalau kostum mereka rusak perbaikinnya kesini iya atau butuh misalnya butuh kotak kotak untuk buat kantling atau kotak musiknya datang kesini gitu iya fenomena cosplay ini saya lihat di jalanan di pinggir jalan lampu merah sudah ada juga ya iya tapi untuk teman-teman saya saya saranin untuk ke kampung-kampung aja sih jangan sampai ke jalan raya atau dan ini soalnya kejadian pernah ada yang ditangkep saat Pol PP ditahan 2 minggu kan jadi kasian kalau kayak gitu kan akhirnya temen-temen yang udah tahu nih hindari jalan raya gitu kalau bisa keluar masuk kampung aja gitu aman dan emang tujuan kita ngibur anak-anak yang apa sekolah di rumah ya yang gak keluar kemana-mana kalau keluarga mendukung gak sih? dari awal mendukung sih alhamdulillah selalu support gitu malah anak istri suka bantu ngechat bantu ngechat terus kadang-kadang pernah dulu waktu saya ngamain di stadion Pakansari itu anak istri nemenin juga nemenin untuk pakein kostumnya gitu satu bulan berapa omsetnya mas? omsetnya gak tentu ya kalau sebelum corona sih bisa sekitar 5-6 juta lah kalau sekarang ya mungkin bisa setengahnya karena kondisi covid ini ya mas ya? sekarang ini udah ada berapa kostum mas yang yang mas invest yang siap untuk disewakan? kalau sekarang yang siap sewa ada 4 kostum 3-4 malah sebelumnya pas corona eh sebelum corona itu saya udah punya 16 kostum yang untuk disewa dan ditaruh di mal-mal kan saya kerjasama sama ini Transmat saya kerjasama sama Transmat terus di Depok ini sama persona square sebelumnya pernah itu jadi kita sistemnya ngamen di mal disedain tempat untuk ngeramein mal itu gitu terus pembayarannya? pembayarannya kita gak minta bayaran sih paling kadang suka dikasih makan kita ngandelin dari orang yang foto biarpun dia ngasih foto seikhlasnya kadang-kadang ada yang suka ngasih lebih gitu kan nah dari situ kita hasilnya nanti bagi 2 sama pemain oh iya pemain itu berapa hasilnya satu hari? misalnya dapet 200 nih satu kostum nanti bagi 2 pemain 100 kostum 100 oke itu setiap hari ya mas ya? eh sabtu minggu aja sabtu minggu aja ya? oh jadi pihak mal diuntungkan dengan hiburan ini ya? iya terus di sisi lain sekarang sekarang juga udah mulai lagi nih di Transmat Cilandar sama di Cibinong City Mall mereka yang minta ya mas? mereka yang minta ya mas? mereka yang minta atau mas yang mau? udah nginjinin lagi maksudnya kan memang kita kerjasama jadi yang baru dapet izin ini 2 yang lain belum masih mungkin masih zona i merah apa gitu masih diawasi mungkin malnya apa gimana? jadi belum boleh ada keramean gitu baik mas sebagai pengusaha KM lah ya masih kecil ya mas ya? iya kecil ya ada saran atau tips mas untuk para temen-temen UMKM lain ya mas? kalau saran saya ya tetap semangat tetap fokus sama usahanya kalau memang disitu usahanya lagi sepi ya mungkin harus kita harus ngiputin arus gitu harus cari celah gitu yang lain kayak saya misalnya disini kita stop di mall gak bisa ngamen yang nyewa juga gak ada ya biarpun harus turun ke jalan atau gimana gitu malah kayak di jawa tuh ada pedagang apa biar dia rame dia jualan sambil pakai kostum ya itu untuk menarik mengunjung pembeli gitu kan jadi ide-ide harus semangat harus ngikutin alur harus improvisasi lah harus berinovasi ya jadi gak stuck disitu aja baik mas namanya siapa nama saya purbo kosumo mas ada nomor handphone yang bisa dihubungi nomor handphonenya dihubungi di 0852 1551 0660 atau cek di instagram at depok underscore united underscore cosplay mas purbo berarti melayani pesanan pembuatan cosplay ini dari mulai pembuatan perbaikan sampai modifikasi itu saya layani sampai aksesorisnya juga saya bikin kita baik iya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih